Intro Artis yang akrab di Sapa Caca ini mengalami penurunan berat badan drastis 21 kg hanya dalam hitungan bulan dari berat badan sebelumnya mencapai 76 kg Intro Pemirsa Silet RCTI Di balik penampilan glamor selebriti ternyata terselip cerita penuh perjuangan dan kisah pergolakan batin yang mengejutkan Tak heran selebriti juga manusia Sehingga tak selamanya cantik tapi seperti kupu-kupu melewati proses metamorfosa untuk jadi lebih cantik Dan inilah top 5 5 artis yang dulu kurus berubah jadi gemuk sampai dibully akhirnya bisa kembali kurus dan bikin pangling Siapa sajakah mereka dan bagaimana perjuangan yang mereka jalani sampai akhirnya punya berat badan ideal? Pertama, Marsyanda Marsyanda adalah mantan artis cilik yang memiliki masa depan cerah Karena tak hanya memiliki segudang talenta tapi juga memiliki wajah dan fisik yang sangat cantik Tapi pasca bertubi-tubi masalah dan diguncang penyakit bipolar Semua potret sukses Marsyanda ini seolah mendadak berubah 180 derajat Marsyanda tak hanya mendulang banyak sorotan netizen Seperti sempat menghilang saat di Amerika Serikat Marsyanda pun seolah kehilangan sinarnya Fisiknya yang awalnya dulu ramping bahkan diidolakan Berubah jadi sangat berisi dan membiarkan terus bertambah berat badan Karena pengaruh obat bipolarnya yang membuatnya selalu makan Akibatnya Marsyanda pun jadi bulan-bulanan dibuli oleh netizen Karena fisiknya tak lagi langsing Tapi di bulan September tahun 2024 ini Marsyanda membuat kejutan luar biasa Artis yang akrab di Sapa Caca ini mengalami penurunan berat badan drastis 21 kg hanya dalam hitungan bulan dari berat badan sebelumnya Mencapai 76 kg Rupanya gara-gara kewajiban memerankan wanita kurus dalam film terbarunya Caca pun melakoni diet hingga olahraga dalam jangka waktu yang ekstrim Yaitu 5 hari dalam seminggu melakukan serangkaian olahraga yang berbeda non-stop Hasilnya amazing Caca jadi kembali cantik Sampai-sampai membuat Andre Taulani kaget It's not easy to be an actor Ini gue tepat setahun lalu Bulan Mei 2023 dengan berat 76 kg Dan sekarang berat badan gue sudah berhasil mencapai 62 kg Masih otw akan harus lebih kecil lagi Caca, ini kamu Kenapa? Beda banget ya Oh Caca jadi bisa slim begini Iya aku lihat Parah ya turun jauh banget ya Aku setahun total turun 21 kg Lagi hidup sehat sebenarnya salah satunya karena karakter ini juga Tapi pengen lifestyle healthy nya juga dipertahankan gitu Perunan berat badan yang baik dan benar adalah Nomor satu tergantung metode dan targetnya Itu dulu yang harus dipahamin Jadi targetnya itu idealnya Perunan berat badan itu adalah 0,5 sampai 1 kg per minggu Untuk berat badan untuk manusia ini ya Apa namanya Dewasa begitu Kedua Aurel Hermansyah Tak ada yang instan di dunia ini Lantaran itulah sama seperti Marsyanda Aurel Hermansyah pun mengalami metamorfosa mengejutkan Hingga menghebohkan netizen Bagaimana tidak Sebelum dan sesudah melahirkan dua putrinya Aurel kerap menuai buli bahkan dihujat Akibat penampilannya yang dituding netizen Bak emak-emak yang tak pernah melakukan perawatan badan Hingga berat badannya mencapai 65 kg Tentu saja Sebagai perempuan Aurel jadi harus menahan emosi Atas hujatan dan serbuan aksi buli netizen Yang tak pernah berhenti melakukan body shaming Uniknya Tanpa perlu kata-kata yang keras Aurel pun diam-diam melakukan gerakan serangan balik Dengan cara menjalani pola diet ketat Yang dipadu dengan olahraga yang gila-gilaan Pasalnya tak cukup hanya melakukan olahraga lari bersama Atta Halilintar sang suami dan adik iparnya Aurel juga menguras fisiknya Dengan setumpuk aktivitas olahraga yang menguras keringat Seperti angkat beban di gym Olahraga tenis hingga mengikuti pond klas Uniknya usaha Aurel ini bahkan mendapat dukungan istimewa Dari diva Chris Dayanti sang ibu Yang memang terkenal memiliki penampilan ramping Dari gadis hingga kini menjadi nenek Mendapat dukungan sang ibu Aurel pun sukses luar biasa merampingkan fisiknya Hingga tubuhnya pun mengalami penurunan berat badan sebanyak 15 kg Mengubah aura jadi mama cantik Dari gadis hingga penurunan berat badan Dari gadis hingga penurunan berat badan Dari gadis hingga penurunan berat badan Jadi mulai dari situ, akhirnya sekarang ini aku mulai diet apa segala macam olahraga karena udah mulai turun berat badan sekarang rasanya jadi lebih gede. Kalau anak-anak saya sih gak khawatir ya karena mereka di tengah keluarga yang begitu solid untuk bisa menguatkan satu sama lain. 3. Aliando Sharif Beda dari Aurel, artis Aliando Sharif justru mengalami perubahan fisik yang lebih ekstrim. Berat badannya mencapai 90 kg. 4. Aliando yang sempat booming jadi artis sinetron idaman karena memiliki ketampanan hakiki tiba-tiba berubah jadi lebih berisi bahwa dirinya sedang menderita OCD atau Obsessive Compulsive Disorder yang membuat Ali mudah stres dan depresi hingga mengalami perubahan fisik. Dari artis indola yang tampan dan kurus berubah menjadi Aliando yang menumbuhkan kumis dan cambang serta memiliki penampilan yang lebih gemuk. Penampilan Aliando semakin overweight sehingga perutnya terlihat semakin membucit ketika menjalani masa penyembuhan dari sakit OCD yang dideritanya. Tapi baru-baru ini Ali mengejutkan publik karena mendadak menunjukkan video dirinya dengan penampilan baru yang semakin hari semakin menunjukkan wajahnya yang tak lagi cabi dan perutnya yang sudah tak lagi buncit. Seolah-olah tinggal selangkah lagi menuju penampilan Aliando yang lama. Keterbatasan yang gue milikin mungkin gue jadinya gak banyak hal yang gue lakukan kali ya karena untuk ambisi yang gue milikin untuk kalau gue ini mau kurus gitu. Jadinya ya paling gue meninggalkan banyak hal sih yang pastinya enggak penting gitu. Gue masih pengen 5 kilo lagi lah. Keempat Mahalini Mahalini mengawali karirnya sebagai kontestan Indonesian Idol dengan penampilan pipi cabi di tahun 2019. Tapi di tahun 2021 Mahalini mulai mengalami perubahan fisik lebih kurus. Tapi tetap saja Mahalini banyak menuai reaksi negatif netizen hingga mengalami stres berlebih Hingga fisiknya tak sehat. Cerita perjuangan batin Mahalini kian mengundang kaget ketika menguak kisah cintanya di hadapan Denny Sumargo. Dimana Mahalini sempat mengalami body shaming bahkan kekerasan fisik gara-gara sang mantan kekasih. Bahkan sampai diselingkuhi oleh sang mantan hingga 4 kali dengan alasan Mahalini gemuk. Sejak itulah tak ada lelaki yang bisa menaklukkan hati Mahalini sampai bertemu dengan Rizky Fabian. Bersama putra Sule tersebut Mahalini mengalami metamorfosa jadi semakin cantik. Terbukti saat menjalani lamaran dan mengenakan kebaya adat Bali Mahalini terlihat sangat cantik dengan bodi bak gitar Spanyol. Mahalini semakin menuai pujian cantik usaha melakukan operasi hidung bersama sang suami Rizky Fabian di Korea Selatan. Pernah sampai ke sekolah? Sudah pernah diselingkuhin? Oh pernah, makali. Tendang gue pernah. Ditendang apa? Pernah. Sebelum lu jadi Mahalini sekarang? Iya lah. Oh kalau Mahalini sekarang ditakut juga nendang lu. Yang penting itu positif dan masih dalam ruang lingkup yang wajar. Yang penting positif dan nggak nyalainya kemana-mana. Kelima, Song Hee Kyo. Bukan cuma Mahalini artis sekelas bintang drakor Song Hee Kyo yang main di drakor full house dan masih banyak judul lainnya juga pernah mengalami masa-masa kelam dan cupu. Berat badannya mencapai 70 kg saat mengawali karir sebagai artis. Bagaimana tidak penampilan awal Song Hee Kyo di sebuah drama tahun 1998 memperlihatkan wajah Song Hee Kyo yang cabi bahkan memiliki double chin. Tapi di tahun 1999 penampilan fisik Song Hee Kyo mengalami perubahan semakin ramping dan mengalami penurunan berat badan terus-menerus secara berangsur hingga tahun 2008. Tapi Song Hee Kyo mengalami perubahan drastis pas cabai pernikahannya yang singkat dengan aktor Song Joo Ki. Pasalnya Song Hee Kyo tak hanya diserang oleh netizen Korea jadi penyebab perceraiannya tapi juga menuai banyak tudingan dari netizen. Yang pasti sih semua orang pengen berpenampilan lebih baik gitu kan. Jadi kalau buat saya nggak ada masalah ya maksudnya karena mereka tujuannya adalah ingin berpenampilan lebih baik. Jadi walaupun ngejar kurus tapi tetap sehat. Nah itu. Jadi jangan cuma asal kurus tapi nggak sehat polanya dan caranya. ... ... ... Terima kasih.